Intro Saat pemakaman Kolonel Katamso dan Letkol Sugiono Pendukung PKI masih bikin ulah Kolonel Sarwo Edy Wibowo Komandan Resimen para Komando Angkatan Darat RPKAD Yang ketika itu sudah ada di Jawa Tengah Dan akan menghadiri pemakaman tidak tinggal diam Dengan memimpin langsung pasukan Baret Merah Sarwo Edy bergerak mendatangi lokasi Di mana para pendukung PKI Melakukan aksi sabotase di Jalan Yogyasolo Seperti apa ceritanya? Simak sepenggal cerita yang akan diulas dalam video ini Seperti diketahui Pasca G30 SPKI situasi di Jawa Tengah Terus panas dan tegang Meski di Jakarta Gerakan 30 September dapat dilibas Tapi di Jateng Terutama di daerah yang basis PKI suasananya Begitu mencekam Pasukan Resimen para Komando Angkatan Darat RPKAD Kemudian dikirimkan Pangkostrat Majen Soeharto ke Jateng Komandan RPKAD Kolonel Sarwo Edy memimpin langsung pasukan Baret Merah yang bergerak ke Jateng Dikutip dari skripsi berjudul Peranan Sarwo Edy Wibowo dalam penumpasan gerakan 30 September tahun 1965 di Jakarta dan Jawa Tengah Yang disusunkan di Ramadan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta Diceritakan Ketika itu Bersamaan dengan akan dimakamkannya Kolonel Katamso dan Letkol Sugiono Dua perwira pimpinan Korem 072 Pamungkas Yogyakarta yang jadi korban penculikan dan pembunuhan keji komplotan G30S PKI Masa pendukung PKI mencoba melakukan penutupan jalan dengan batang-batang pohon Juga melakukan pemutusan saluran, telepon, aksi sabotase para pendukung G30S PKI itu untuk menghambat gerak maju pasukan RPKAD Menurut Gandhi Ramadan dalam skripsi yang disusunnya Ketika itu pada tanggal 23 Oktober tahun 1965 Kolonel Sarwo Edy akan menghadiri pemakaman Brigjen Anumerta Katamso dan Kolonel Anumerta Sugiono Nah, saat akan menghadiri pemakaman dua perwira yang juga sahabat Sarwo Edy Komandan RPKAD ini dapat informasi jika masa komunis di sepanjang jalan Yogyakarta Memutus saluran telepon dan menebangi pohon di pinggir jalan Mendengar informasi tersebut Kolonel Sarwo Edy bersama satu kompi pasukannya yang berencana menghadiri pemakaman langsung memutuskan untuk memerintahkan sebagian pasukannya untuk ke tempat kumpulan masa pendukung gerakan 30 September tersebut Benar saja, saat tiba di lokasi Sarwo Edy dan pasukannya dihadang oleh masa pendukung PKI yang memblokade jalan Yogyakarta Solo Masa PKI yang beringas ini coba menghadang pasukan baret merah Tapi, RPKAD tak gentar Kolonel Sarwo Edy Wibowo pun memerintahkan pasukannya untuk tak ragu menembak jika masa sudah mendekat Dan, ketika masa coba bergerak, tembakan dilancarkan ke bawah Belum sampai mendekat, masa komunis pun kocar kacir melarikan diri Pasukan RPKAD pun setelah itu gencar melakukan patroli dan pengejaran terhadap para pendukung gerakan 30 September Karena aksi sabotase menghalangi RPKAD gagal Membuat banyak para pemimpin daerah dari PKI yang melarikan diri Wali kota Surakarta, Utomo Ramelan yang merupakan tokoh PKI lari menyembunyikan diri Tapi kemudian akhirnya pada tanggal 23 Oktober tahun 1965 Utomo Ramelan tertangkap RPKAD Kekuatan PKI di daerah kota Surakarta menjadi terpecah belah Karena para pendukungnya mendapat pengejaran dan penangkapan oleh pasukan RPKAD dan ABRI Tulis Gandhi Ramadan dalam skripsi berjudul Peranan Sarwo Ediwibowo dalam penumpasan gerakan 30 September tahun 1965 di Jakarta dan Jawa Tengah Yang disusunnya Masih menurut Gandhi Ramadan Hingga tanggal 24 Oktober tahun 1965 Masa komunis menghindari terjadinya perlawanan dengan pasukan RPKAD Karena telah banyak anggota-anggotanya yang jatuh korban dan ditangkap Pengejaran dan penangkapan masa komunis dilanjutkan ke pelosok-pelosok kampung di kota Surakarta Operasi pembersihan ini sekaligus mencari senjata-senjata yang digunakan masa komunis Dan diketahui telah disembunyikannya Pada tanggal 2 November tahun 1965 pukul 22.00 Pasukan RPKAD mendapat laporan dari anggota Kodim adanya senjata-senjata yang dikubur di dalam tanah Adapun senjata-senjata hasil galian yang dapat dilihat adalah 1 brand dengan 6 laras cadangan 1 stand 22 pistol call 5 senjata panjang 18 magasin brand 20 granat Dan beberapa peluru Selanjutnya berbagai macam senjata yang berhasil ditemukan tersebut segera diamankan di tempat pos batalion 1 RPKAD Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!